Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini resep apa mau share resep roll cake mini yang enak dengan isian buttercream wuhh lembut banget oke kita akan buat masukkan 4 butir telur 100 gram gula pasir 1.4 sendok makan SP atau 7 gram dan ini bahan-bahan keringnya ada 85 gram terigu 4 gram baking powder dan 10 gram susu bubuk kita mixer semua bahan ini hampir all in one cuma bedanya margarin di belakang kita mixer sampai mengembang pekat namun masih creamy contohnya seperti ini ya teksturnya kita lihat tuh dia masih mengalir pelan jangan sampai terlalu kaku ya biar pori-porinya itu gak beronggap kasar gitu selanjutnya masukkan margarin 50 gram yang sudah dilelehkan lalu diaduk-aduk lagi sampai tercampur tercampur rata tuh wuhh teksturnya lembut banget ya teman-teman adonan roll cake ini oke ini sudah tercampur rata adonannya selanjutnya siap untuk kita tuang ke dalam loyang oke ini resep papa sudah siapkan loyang ukuran 30x30 bisa gunakan juga loyang ukuran 28x28 atau kalau mau jadi satu roll besar loyang 24x24 kita tuang saja adonan roll cake nya seperti ini jangan lupa diratakan ke semua sisi nah seperti ini ya teman-teman ya kalau sudah diratakan jangan lupa dihentak-hentak untuk membuang gelembung gas yang masih terjebak di dalam adonan jadi biar hasilnya tuh nanti lebih bagus nah kita hentak-hentak seperti ini ya teman-teman oke kalau sudah selanjutnya kita akan oven ini resep papa sudah panaskan ovennya nah kita masukkan saja ya adonan roll cake nya disini kita oven dengan suhu 230 atas kemudian bawahnya 155 derajat selama 18 menit sesuaikan dengan oven masing-masing ya ini yang sudah mateng mantep banget tunggu hingga agak hangat karena isiannya kita buttercream oke kalau sudah agak hangat kita keluarkan dari loyang seperti ini ya bagian bawahnya itu putih seperti ini tujuannya biar lembab jadi di gulung itu gak pecah gitu nah kita belah menjadi dua dulu roll cake nya sebenarnya kalau mau jadi satu gulung pun gak apa-apa ya teman-teman tapi ini kan dibikin roll cake mini kalau sudah kita beri buttercream resepnya sudah ada di video sebelumnya ya kita oleh secara merata kemudian tambahkan keju cheddar parut banyak sedikitnya terserah teman-teman nah ini kita taburi keju cheddar parut dulu kalau sudah kita tekan-tekan di bagian ujungnya biar nanti nekuknya gampang seperti ini tapi jangan sampai kepotong ya lalu di gulung saja oke pokoknya kalau gulung roll cake ini harus langsung set gitu ke gulung gitu ya teman-teman nah kalau sudah kita akan gulung lagi yang satunya ya teman-teman nah ini yang sudah kita gulung semua kita buka dulu ya tuh muluskan ya gak ada yang mengelupas kuncinya itu bagian atas itu harus benar-benar sampai kecoklatan biar gak ngelupas oke kalau sudah seperti ini tinggal kita potong dan masukkan ke dalam mika bolu gulung mini ini dia yang sudah kita masukkan ke dalam mika bolu gulung mini satu resep ini jadi 5 potong ya nanti yang terakhir itu yang potongan setengah-setengah ini mikanya kurang lebih 13 cm panjangnya dan ini yang tadi hasil potongannya kita akan coba dulu ya mantap sekali bismillah ini definisi lembut creamy gurim manis berpadu jadi satu seriusan roll cake-nya ini lembut banget nah disini resep papa jual 10 ribuan permika roll cake mini ini ya pokoknya ini cocok banget buat cemilan atau ide jualan semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati